Beri ke berita selanjutnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo melakukan panen raya padi musim kemarau di desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, kebuatan Indra Mayu, Jawa Barat. Harga gabah mengalami kenaikan di kisaran Rp7.200-7.400 per kilogram. Kenaikan harga gabah ini disyukuri oleh para petani, tetapi tidak dengan masyarakat. Presiden Jokowi Dodo melakukan peninjauan langsung kegiatan panen raya untuk memastikan produksi beras nasional masih baik di tengah kekeringan akibat Super El Nino. Presiden pun menyampaikan bahwa kondisi panen yang ada di wilayah Kecamatan Sukra tergolong baik dengan didukung oleh sistem irikasi pertanian yang bagus, sehingga mampu menghasilkan rata-rata 8,6 ton per hektare pada musim panen padi saat ini. Selain itu, harga jual gabah pun tergolong tinggi, yakni mencapai Rp7.300 per kilogram, sehingga memberi keuntungan kepada petani. Oleh karena itu, guna menurunkan dan menjaga kestabilan harga beras, pemerintah akan terus menambah cadangan beras yang ada di bulog, meski saat ini terdapat 1,7 juta ton. Jokowi menambahkan dengan dilaksanakannya masa panen padi di Kabupaten Indramayu untuk memastikan bahwa produksi padi tetap dalam kondisi baik, meski diterpa dampak El Nino. Kepastian ini untuk memaksimalkan ketersediaan beras di bulog tetap terjaga, sehingga diharapkan harga beras akan turun secara bertahap. Ya baik, ini kalau di kemarin di Subang, di Indramayu saya kira, karena memang ini irigasi teknisnya Pak, masih sangat bagus. Jadi saya tadi nanyakan ke petani, 1 hektare bisa 8-9 ton, rata-rata 8,6 ton per hektare. Dan harga gabahnya sekarang ya senang semua petani, 7.300, 7.400, 7.200, ya semua petani senang, tapi ada yang nggak senang konsumennya. Ini yang saya melihat ke bawah itu, untuk memastikan bahwa produksi itu masih baik, tapi memang turun karena Super El Nino. Tapi masih baik, jadi jangan nanti kita terkondisikan, wah kelihatan ngeri sekali tidak. Produksi masih baik, tetapi memang terganggu sedikit oleh Super El Nino. Dan cadangan di blok 1,7, dan akan datang lagi kira-kira 500-600 ribu ton. Jadi artinya, artinya cadangan pangan kita kondisi nyaman. Tapi memang kita butuh beras ini juga untuk masuk ke pasar, harga bisa turun sedikit demi sedikit. Dalam panen raya ini, Presiden Jokowi Dodo turut diampingi Bupati Indra Mayu Nina Agustina dan PLT Menteri Pertanian Arief Prasetyo dengan meninjau langsung proses panen menggunakan mesin gilingan padi.